Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan unboxing baterai HP Xiaomi Redmi 7 BN46 ya. Nah ini barusan datang, belinya di Shopee, di toko mana bang? Di toko global SPT Jambi. Nah ini akan kita unboxing, oke HPnya sudah ada, ini baterainya ini kagak tahan lama guys ya. Nah ini baterainya ini ada 80an persen, nah ini dipakai sebentar aja dia langsung mati-mati tuh HPnya ya. Nah oleh karenanya baterainya pengen kita ganti seperti itu ya. Ini akan kita unboxing dulu, nah harganya berapa bang? Nah kualitasnya bagaimana? Nah itulah yang sering ditanyakan teman-teman. Harga berapa dan kualitasnya bagaimana? Ya nah ini katanya ini kualitas Ori. Nah ini mendekati mungkin ya, mungkin mendekati Ori. Ini bukan Ori pabrik, nah ini saya belinya di toko global SPT Jambi ya. Nah sekaligus saya lalukan switch on of Oppo A33W, nah yang per biji-per biji kayak gini, ini bisa digunakan di berbagai tipe HP kayak Oppo, Vivo dan lain sebagainya ya. Harganya Rp1.500, kita beli 6 butir ya, 6 biji, 6 pieces ya. Nah coba kita buka global SPT Jambi, coba kita ketik di sini Redmi 7 ya, Redmi 7. Oke nanti muncul itu baterainya ya, nah oke harganya Rp70.000 dan terjual udah Rp65.000 biji terjual, harganya Rp70.000. Katanya kualitas Ori, nah bukan Ori ya, ini bukan Ori pabrik tapi mungkin Ori Cina, tapi kualitasnya ini mau dekat sama Ori pabrik. Nah seperti itu ya, dan juga ada yang biasa ya, sepertinya ada ndak. Coba kita cari-cari, nah ini BN46 juga, nah ini kan BN46 harganya Rp70.000. Nah di bawah ada juga BN46 harganya Rp54.000. Apa yang membedakan, terjual udah 183 pieces ya. Nah ini untuk Redmi 7, BN46 harganya Rp54.000 ya, Rp54.000 harganya. Nah ini yang biasa, sementara yang Rp70.000 ini kualitasnya agak sedikit di atas. Daripada tanggung-tanggung BN46, langsung saya beli yang ini, yang Rp70.000 ini guys ya. Nah kayak gitu. Baiklah di sini, coba kita akan unboxing. Kita belinya di Global SPT Jambia. Coba kita akan unboxing baterainya ini ya. Oke. Kita cutter-in atau kita buka plastik bubble-nya ini. Iya, nah ada faktur atau notanya. Faktur penjualan, Shopee. Nah, oke. Iya. Nah ini baterainya. Switch on-off-nya mana? Oh ini. Nah perbiji-perbiji ya. Switch on-off-nya. Nah oke guys. Tuh ini switch on-off-nya. 1.501 ya. Kita beli 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1.500, 9.000. Jadi ini 70. Jadi semuanya 79.000 rupiah ya. Ini adalah baterainya guys. Tuh teman-teman bisa lihat. Tulisannya 100% ori. Padahal ini bukan ori pabrik ya. Ini hanya ori Cina. Ori super part kayak gitu guys ya. Yang kualitasnya di atas yang 54.000 tadi ya. Nah oke. Ini akan kita pasangkan ke HP-nya sini. Ke Redmi 7 ini. Yang kagak tahan lama ini. Dan oke. Baterainya udah datang. Kita akan pasang. Dan untuk video pemasangan baterainya ini. Silahkan cek deskripsi guys ya. Nanti aku taruh link-nya di deskripsi. Kalau sudah aku pasang ini oke. Demikian semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama Jon Itung. Silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. At Jon Itung. Baiklah aku akhiri video ini sampai disini. Saya Jon Itung. See you the next video my brotherku.